Intro Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan penghargaan kepada Brip2 Renita Rismayanti sebagai petugas polisi wanita terbaik PBB tahun 2023. Oknum Kepala Sekolah di Serang, Banten, Cabuli Siswa diamankan Satres Krim Pores Serang. Kapolda Aceh Irjenpo Ahmad Kartiko dan Wakapolda Aceh Brigjenpo Arma Fahmi mengikuti kegiatan penanaman 10 juta pohon. Intro Selamat siang pemirsa presisi siang kembali hadir edisi Jumat 17 November 2023. Selain tiga berita utama tadi, selama satu jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ratu Dianti, inilah presisi siang selengkapnya. Intro Brip2 Renita Rismayanti, polisi wanita yang bertugas di Afrika Tengah, terpilih sebagai polisi terbaik Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2023. Inovasi dan upaya Brip2 Renita Rismayanti dalam memanfaatkan data pada pepeliharaan perdamaian PBB dan kepolisian Republik Afrika Tengah, telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan keamanan bagi masyarakat rentan, termasuk perempuan dan anak perempuan. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengumumkan Brip2 Renita Rismayanti, polisi wanita dari Indonesia, sebagai penerima penghargaan petugas polisi wanita terbaik PBB tahun 2023. Brip2 Renita Rismayanti bertugas sebagai petugas basis data kriminal di misi stabilisasi terpadu multidimensi PBB di Republik Afrika Tengah, Minuska. Brip2 Renita Rismayanti membantu menyusun konsep dan mengembangkan basis data kriminal yang memungkinkan polisi PBB untuk memetakan dan menganalisa titik-titik rawan kejahatan dan kekacauan. Selain itu, basis data kriminal tersebut juga akan membantu pasukan keamanan negara dalam merencanakan operasi mereka dengan lebih baik dalam mendukung penduduk setempat. Inovasi dan upaya Brip2 Renita Rismayanti dalam memanfaatkan data pada pemeliharaan perdamaian PBB dan kepolisian Republik Afrika Tengah telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan keamanan bagi masyarakat rentan, termasuk perempuan dan anak. Atas penghargaan yang diterimanya, Brip2 Renita Rismayanti menyampaikan apresiasi kepada institusi Polri, kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Saya, Brip2 Renita Rismayanti, saat ini sedang bertugas pada misi pemeliharaan perdamaian PBB di MINUSKA, Republik Afrika Tengah. Hari ini saya menerima award sebagai UN Women Policy Officer of the Year 2023. Award ini tidak akan tercapai tanpa dukungan dari kepolisian negara Republik Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri yang telah menugaskan saya pada misi PBB ini Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kadifu Binter Polri atas seluruh dukungan dan bimbingan yang telah diberikan kepada saya. Saya harap award ini dapat meningkatkan kiprah wanita, kiprah polwan dalam dunia internasional. Penghargaan petugas polisi wanita terbaik PBB tahun 2023 diadakan di Markas Besar PBB pada 16 November 2023. Tim Divisi Hubungan Internasional Polri melaporkan untuk Polri TV. Presiden Joko Widodo mengajak para pebisnis di APEC CEO Summit yang berlangsung di San Francisco, Amerika Serikat untuk lebih agresif dan cepat memanfaatkan peluang investasi di Indonesia. Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan pilihan tepat dan menjanjikan bagi para investor untuk berinvestasi. Bapak-Ibu, para pemimpin perusahaan, para CEO, Kita tahu ekonomi dunia diprediksi masih agak suram, tapi tidak berarti sudah tidak ada peluang. Dan salah satu peluang besar itu ada di Indonesia. IMF memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh mencapai 5 persen di tahun 2023. Dan di tahun 2024 diperkirakan 5,1 persen. Artinya, berinvestasi di Indonesia merupakan pilihan tepat, merupakan pilihan yang menjanjikan. Indonesia memiliki potensi yang besar, kekayaan sumber daya alam, bonus demografi, pasar yang besar, stabilitas ekonomi terjaga, stabilitas politik terjaga, dan yang paling penting, komitmen kuat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif. Ada beberapa sektor prioritas kami. Yang pertama, hilirisasi industri. Sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia dan beragam mineral kritis lainnya, Indonesia tengah berproses membangun ekosistem EV terintegrasi. Dan mentargetkan memproduksi 600 ribu mobil listrik di tahun 2030, yang akan kita mulai tahun depan. Beragam insentif dan fasilitas telah disiapkan, dan saya berharap bahwa bisnis APEC dapat mengambil bagian besar di sektor ini. Yang kedua, transisi energi. Energi hijau untuk mewujudkan ekonomi hijau adalah masa depan dunia. Dan Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. 3.600 gigawatt energi baru terbarukan. Dan tengah dibangun 30 ribu hektare green industrial park, di mana untuk pengembangannya dibutuhkan investasi, dibutuhkan pengetahuan, dibutuhkan teknologi terkini untuk menghasilkan nilai tambah, sekaligus mensejahterakan masyarakat secara berkelanjutan. Ketiga, pembangunan Ibu Kota Baru Nusantara. Kota pintar berbasis hutan dan alam, 70 persen area hijau, 80 persen transportasi publik berbasis energi hijau yang terbuka di berbagai sektor. infrastruktur, transportasi, teknologi, pendidikan, energi, keuangan, pariwisata, kesehatan, dan perumahan. Yang terakhir, ini adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi di Indonesia. Dan saya harap Bapak-Ibu dapat memanfaatkan peluang ini dengan lebih agresif dan lebih cepat. Indonesia is your best partner for business. So, visit Indonesia. Invest in Indonesia. Trade with Indonesia. Tetaplah bersama kami, Presi Sisi yang akan segera kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.